Aksi pembusuran di Jalan DG Tata 3 Kejamatan Tamalatema Kasar menjadi perhatian khusus Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andirian R. Jayadi. Tidak ingin kejadian serupa terjadi saat Ramadan Jenderal Bintang 2 tersebut pun menyambangi posko Resma Polda Sulsel pada Minggu 10 Maret 2024 malam. Andirian sengaja menyambangi posko Tim Andalan Direkturat Kriminal Umum Polda Sulsel untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Sulsel saat Ramadan. Menurutnya dari sekian Polda yang ada di Indonesia, Polda Sulsel merupakan barometer kondisi vital senasional. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Muslimin Embah silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, Adila dan Tribuner dapat saya jelaskan bahwa dalam sebelum ramadhan ini, Kapolda Sulsel ini menyambangnya dua posko menjelaskan yaitu Jepang Traskolestadet Magasar dan juga Resma Polda Sulsel. khusus di Ketan Rakyat Khawafar, Kak Handa Sulsel, Berjumpul Andirian Harjaya Dini, menemukan untuk bagaimana Tim Ketan Rakyat bekerja ekstral gitu agar kondusivitas Kota Makaster saat Ramadan ini sehingga masyarakat dapat beribadah dengan khusus tanpa ada jangguan kejahatan kriminal jalanan ataupun jangguan kartu masalah lainnya. Selain itu, Kapoldo Terusak juga mengapresiasi kecepat dari tingkatan res yang menangkap pelaku terbusur di jalan Bank Tata 3, di mana video terbusur itu viral di media sosial. Setelah itu, orang nomor satu di Polda Social ini menyampaikan Post4Rest Polda Social. Di Post4Rest Polda Social, kerjaan andirian juga berpesan yang salah yaitu mengingatkan seluruh personal res Polda Social untuk meningkatkan kesiap keadaan begitu, jangan sampai tindak kriminal ataupun aktif perusur yang sehari sebelum bulan puasa ini telah sempat terjadi dan viral, ini kemudian terulang dari saat bulan Ramadan. Jadi Kapolda Social tidak ingin adanya gantuan dan sigmas yang dapat mengusik ataupun mengganggu kepentraman warga Sulawesi Selatan dan juga Kota Makasar dalam pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini. Adilah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribunarus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolda Sulusel, yakni Andirian. Berikut untuk tayangannya. Maupun di Kolda, jadi tujuannya untuk melalui silaturahmi sekaligus mengingatkan pekan-pekan Resumo bahwa dua hari lagi kita akan menjelang duluan Ramadhan, kita akan masuki duluan Suki Ramadhan. Dan tentu di dalam duluan Suki Ramadhan ini umat Islam akan melaksanakan ibadah-ibadah kuasa. Di sisi lain juga merujuk kepada tahun-tahun sebelumnya, agar kecenderungan tingkat kriminalitas akan meningkat oleh karena ini.